Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tersenyum saat ditanya mengenai rencana pertemuan dengan Ketum Partai Demokrasi Indonesia, PDI, Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Calon Presiden terpilih pada Pilpres 2024 itu hanya mengucapkan selamat berlebaran kepada awak media setelah keluar dari kediaman Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Jakarta, Kamis 11 April 2024. Selamat lebaran semuanya, maaf lahir dan batin. Terima kasih, ucap Prabowo pada Kamis 14 April 2024. Prabowo menyembangi kediaman Dasko untuk hadir dalam acara Open House Lebaran 2024 yang diselenggarakan Dasko. Kegiatan itu dihadiri oleh para kader Partai Gerindra serta beberapa tokoh. Ditemui usai mengantar Prabowo ke mobil untuk pulang, Dasko yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, mengungkapkan bahwa komunikasi antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan sejauh ini terus berjalan. Dasko belum mengetahui kapan pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan berlangsung lantaran hal tersebut bergantung pada komunikasi kedua pihak. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai pertemuan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto bergantung pada waktu yang baik. Seperti yang diketahui, Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto dinilai adalah wajah baru bagi politik luar negeri Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia, FPCI, Dino Pati Jalal melalui akun resmi Instagram FPCI pada Jumat 5 April usai kunjungan Prabowo ke China bertemu dengan Presiden 11 Jinting dan ke Jepang bertemu PM Fumio Kishida. Menurut Dino, ada beberapa sinyal yang tersirat dalam pertemuan itu. Pertama, China sedang dengan cerdik melakukan diplomasi proaktif untuk merangkul dan membangun hubungan Presiden terpilih Indonesia. Kedua, Dino juga menyorot 11 Jinting yang menghormati kedatangan Prabowo hingga dipersiapkan protokoler khusus saat menyambut kedatangan di bandara, China ingin dari awal menunjukkan sikap respek terhadap Presiden Indonesia terpilih, Prabowo. Is the Asian thing to do? Sekaligus memberikan kesempatan untuk membangun rapor pribadi antara 11 Jinting dan Prabowo, ujar Dino. Kemudian, pertemuan antara Prabowo dengan Kishida juga dinilai sebagai bentuk menjaga hubungan diplomatik yang berimbang. Seperti diketahui, di Indo-Pasifik, Jepang masuk dalam kelompok kuat bersama Amerika. Australia dan India dan Jepang juga semakin dekat hubungannya dengan AUKUS yaitu kerjasama militer antara Amerika, Inggris dan Australia dan kedua kelompok ini kuat dan AUKUS ditentang oleh China. Kunjungan Prabowo ke Jepang untuk menemui PM Kishida setelah dari Beijing mencerminkan upaya untuk menerapkan balancing games. Karenanya, kunjungan Prabowo ke Jepang bahwa Prabowo bisa bermain di dua lini yang saling bersaing tersebut sekaligus menjaga hubungan yang berimbang antar dua negara besar di Asia tersebut, jelas Dino. Bahkan, Prabowo juga dinilai Dino sebagai wajah baru pimpinan negara yang akan bermain dalam kancah politik luar negeri yang dalam sembilan tahun terakhir terlihat tidak terlalu tertarik, berbeda dari Presiden Jokowi yang dalam lima tahun pertamanya, cenderung tidak tertarik dengan urusan politik luar negeri. Prabowo nampaknya jauh lebih berminat, untuk sejak awal sebagai player di kancah internasional, ungkap Dino, Prabowo akan membuat wajah baru politik luar negeri, yang dalam sembilan tahun terakhir cenderung tidak banyak bergeopolitik, transaksional, reaktif dan banyak mengandalkan diplomasi optik, lanjutnya.